Yang penting ini dilihat dulu Ini sang-sangnya ini ada Seperti semacam ini Nusuknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Ghibli Dekantil yang terkantil-kantil Gimana kabarnya Sobat? Alhamdulillah Semoga baik Semoga sehat walafiat Kali ini Ghibli Dek mau membahas tentang Song-song Song-song atau Payung, payung jawa Nanti Ulasannya kita Nanti kita buka ya Gimana itu payung jawanya Kita lanjut Sebentar Sebelum Membahas masalah song-song Jangan lupa Di subscribe ya Like dan komen Oke Kita lanjut Ya Sobat-sobat Dek Kita lanjut Ini ada song-song jawa Biasanya dibungkus kain kuning Ini bukanya agak susah Kita buka Gimana Tom Gimana Tom Saber Saber Bentar Bentar ya Sabar Bukanya agak susah Ini song-song kuno Song-song jawa Song-song jawa Agak mundur Ini warnanya Emas Emas Ijo Emas Oke Oke nanti kita lanjut Pembahasannya Kita yang penting Ini dilihat dulu Ini song-songnya Ini ada Seperti semacam ininya Sampai tusuknya Ini berapa tingkat ya Satu tingkat Dilihatannya Usah dibuka Oke Kita lanjut Ya kita lanjut Penjelasannya Tentang song-song Song-song itu Payung unik jawa Yang menjadi Penanda Atau Pembeda Serata Dalam masyarakatnya Meskipun Terlihat Remeh Tapi payung Memiliki fungsi Khusus Dalam budaya Jawa Hakikatnya Payung itu Berfungsi Untuk Melindungi Diri kita Dari panas Dan dari hujan Payung Memiliki bentuk Yang sangat Sempurna Untuk melindungi Tubuh kita Moncongnya Yang lebar Dan pegangannya Yang kuat Biasanya Wajib Ada di dalam Tas jinjing Kita Pada jaman Saat ini Namun Tahukah Kalian Bahwa Salah satu Suku Di Indonesia Mengertikan payung Sebagai sebuah simbol Ya Suku Jawa Mengertikan payung Sebagai penanda Kelas sosial Di kalangan Masyarakatnya Bagaimana Bisa Simak Fakta-fakta Berikut Ini Songsong Merupakan Sebutan Untuk Sebuah payung Dalam Bahasa Jawa Songsong Merupakan Bentuk Halus Atau biasa disebut Kromo inggil Dari kata Payung Songsong Biasa Digunakan Sebagai bahasa Sehari-hari Di keraton Jika sedang Berbicara Dengan raja Atau Orang yang Lebih tinggi Derajatnya Namun Jika lawan Bicara kita Merupakan Teman sebaya Hanya Menggunakan Kata Payung Saja Sudah Cukup Songsong Di sini Memiliki Fungsi Sebagai Penanda Kelas Sosial Biasanya Hanya Raja Yang memiliki Songsong Jenis Gupeng Bawat Dan Agung Bisa Dilihat Dari Susunan Payung Yang Bisa Tiga Lapis Pemilik Songsong Tersebut Berhak Dihormati Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Sedangkan Untuk Seorang Pangeran Jenis Yang Dimiliki Biasanya Berupa Songsong Gilap Perlakuannya Sama Terhadap Raja Pangeran Pemilih Songsong Ini Juga Dihormati Selain Raja Dan Pangeran Tidak Ada Yang Memilih Songsong Ini Dan Adat Memang Tidak Memperbolehkannya Kecuali Memiliki Status Yang Tinggi Bagaimana Cara Membedakan Kelas Bangsawan Yang Memiliki Songsong Tinggal Melirik Warna Cat Dan Srip 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 Bahwa Setiap Keturunan Raja Pasti Memiliki Bentuk Songsong Yang Sama Namun Bisa Dibedakan Lewat Warna Cat Dan Srip Nya Warna Dasar Seperti Emas Putih Hijau Biru Merah Tua Dan Hitam Biasanya Menghiasi Songsong Agar Terlihat Dari Jauh Simbol Serata Ditunjukkan Oleh Warna Emas Sedangkan Yang Terendah Oleh Warna Hitam Hal Hal tersebut Selaras Dengan Bagaimana Orang Mengartikan Emas Sebagai Simbol Keagungan Sedangkan Hitam Sebagai Pertanda Duka Atau Kematian Namun Walaupun Berwarna Hitam Songsong Tetaplah Songsong Masih Tinggi Derajatnya Dibanding Payung Ternyata Penggunaan Songsong Pun Ada Aturannya Dan Tidak Boleh Digunakan Sembarangan Para Bawahan Raja Tidak Bisa Asal Menggunakan Songsong Kemana Pun Atasannya Pergi Keraton Kasunanan Surakarta Pada Masa Pakubwono 4 Misalnya Menerapkan Larangan Bagi Orang-orang Yang Menggunakan Payung Di Kawasan Keraton Kecuali Keluarga Raja Yang Bergelar Pangeran Existensi Dari Songsong Kini Sudah Tidak Seagung Zaman Dahulu Dewasa Ini Para Ning Krat Dari Keraton Sudah Diharuskan Untuk Mensejajarkan Diri Dengan Rakyatnya Sehingga Banyak Abdi Dalem Yang Sudah Tidak Membawa Songsong Lagi Kemanapun Ia Pergi Kini Songsong Pun Hanya Bisa Dilihat Sebagai Hiasan Saja Sambil Dikenang Fungsinya Ya Begitu Sekilas Penjelasan Tentang Songsong Yaitu Payung Jawa Sebagai Penanda Status Sosial Saat Saat Ini Songsong Hanya Digunakan Banyak Di Saat Resepsi Pernikahan Ya Saat Ini Kita Hanya Bisa Mengenang Mengenang Arti Dari Songsong Songsong Adalah Bagian Dari Kebudayaan Kita Masyarakat Jawa Oke Begitu Sobat Ledek Penjelasan Singkat Tentang Song Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ledek Kantil